Ya pemirsa pasca kebakaran sebanyak 85 siswa SD Negeri 164 Kota Jambi akan mengungsi belajar di SD Negeri 190 Kota Jambi yang berada tidak jauh dari sekolah tersebut. Pasca kebakaran hebat yang meratakan sebagian bangunan sekolah dasar negeri 164 Kota Jambi sebanyak 85 siswa akan mengungsi belajar di SD 190 Kerurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur yang lokasinya tak jauh dari SD 164. Kepala SD Negeri 164 Kota Jambi, Mameinaton Sara mengatakan ada 6 ruangan yang hangus terbakar karena masih berbahan dasar kayu yakni 3 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, dan 1 tempat tinggal penjaga sekolah. Sekolah yang dibangun pada tahun 1981 ini, sebagian kelasnya baru berenovasi beton pada tahun 2012. Pasca kejadian ini, ia berharap pemerintah segera membangunkan gedung SD Negeri 164 Kota Jambi yang baru sekaligus layak untuk para murid. Sementara akibat kebakaran ini pula, sejumlah arsip sekolah dan ijazah siswa ikut ludes terbakar. 3 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 rumah penjaga sekolah. Oke Bu, tapi buat kejadian ini, apa saja yang terbakar Bu? Atau yang hilang? Semua aset yang berhubungan dengan yang terbakar itu habis, bisa diselamatkan satu pun. Untuk arsip-arsip pada data-data? Ya dokumen semangnya, disini misalnya yang di ruang kayu itu ini kantor, sekolah disitu sama kantor guru. Untuk berkas-berkas siswanya sendiri atau termasuk apakah ada ijazah atau surat-surat lainnya? Nah itu yang belum kami... Salah satu siswa SD negeri 164 kota Jambi, Ilham mengungkapkan kesedihannya atas kebakaran tersebut. Siswa kelas 3 SD itu berharap sekolahnya dibangun kembali dengan layak agar bisa belajar kembali di sekolah tersebut. Sedih. Sedih. Harapan adik, maunya gimana adik? Pengen bagus lagi. Pengen segera belajar ya? Adik, main kawan-kawannya gimana? Nah, besok belajarnya gimana? Untuk sekolah di 190. Untuk sementara belajar di sana ya? Dimas Ancaya, Cek TV melaporkan.